Assalamu'alaikum semuanya, kembali lagi bersama saya, Richard, di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Hari ini agak beda nih, background saya. Wah, ini adalah salah satu ikonnya UGM. Karena hari ini kita kedatangan lagi adik yang berbahagia telah keterima di UGM, yaitu adik Gilang. Selamat ya, adik Gilang ya. Halo adik Gilang, salam kenal adik Gilang. Di sini kita juga ditemani oleh Mas Wikan. Mas Wikan adalah dari prim agama yang membantu mengkonsolari adik Gilang sehingga bisa keterima di UGM. Jadi nanti kita akan coba ngulik juga cerita konsultasinya seperti apa, sehariannya adik Gilang seperti apa. Supaya adik-adik yang nonton bisa dapat rekerensi yang maksimal, gimana supaya mengoptimalkan peluang adik-adik sekalian. Dan hari ini spesial, karena nanti yang akan menganalisa adalah Coach Budi. Ini sangat spesial. Jadi kalau di Fabulous Generation, Coach Budi ini yang sangat terkenal ahli statistika. Jadi nanti insya Allah akan tajam membacanya. Dan di sini ada Coach Budi juga yang nanti juga akan memambahkan juga dari segi analisanya. Dan kali ini spesial karena hanya satu anak, maka akan kita goreng habis-habisan. Selamat, Dek Gilang. Ya, Dek Gilang, tetap panjang leper, Dek Gilang. Kita perkenalkan dulu, Dek Gilang. Boleh dong dikenalkan namanya, tinggal di mana, SMA-nya di mana, terus kemarin daftarnya ke mana aja, dan ranking paralelnya berapa. Silahkan, Dek Gilang. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Baransi Gimilang. Bisa dipanggil Bilang. Saya tinggal di Karanganyar, dari SMA Negeri Jatuh, Karanganyar. Kemarin, Alhamdulillah, diterima di jalur SNMPTN di Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kehutanan Universitas Gajah Mada. Ranking paralel berapa, Dek? Ranking paralelnya 103, Mas. 103? Masya Allah, siap. Kalau kakak kelas yang diterima di UGM berapa? Kalau kakak kelas? Ya. Dukang tahu, Mas. Oh, enggak tahu. Kalau tahun ini, yang diterima di UGM banyak? Kalau tahun ini, sekitaran sejauh ini, melalui SNMPTN sama PPU, sekitaran 9. 9 atau 8. 9. Ada ranking 103, tapi bisa lompat sejauh itu ya, keseran ya. Siap, siap, siap. Dek, kenapa teknik kehutanan, Dek? Karena ya, menurut saya itu cocok dengan saya yang cinta dengan alam gitu. Waduh, berarti kegiatannya apa nih? Kegiatan di luar sekolah apa? Pramuka? Enggak, saya kebetulan lebih pendaki gunung. Wah, sudah ke gunung mana aja? Ke gunung lawu, pergabu, sama perawut. Masya Allah, waduh. Ini udah cukup hargur. Biasanya kalau daki gunung, saya ya gunung burung-burung aja paling biasa. Itu pun juga naik mobil. Siap, siap, Degilang. Degilang, kalau dari SMA, itu SMA favorit ya, Degilang, di sana ya? Gimana, Pak? SMA-nya SMA favorit ya? Iya, SMA favorit. Kalau tahun ini total ke semua PTN yang diterima, SMA PTN berapa, Degilang? 40-an. 40-an, Masya Allah. 103, tapi bisa lompat yang diterima hanya 40-an. Masya Allah, siap. Jadi ini sangat menarik nih, ikut sebuli, ikut sebuli untuk kita ulik kira-kira faktor apa yang membuat Degilang bisa diterima. Tapi sebelum ke sana, kita coba rollback dulu, Degilang, ke tanggal 8 April. Waktu itu, Degilang lagi ngapain ketika pengumuman jam 1 siang, terus ngeliat hijau tuh reaksinya gimana? Monggo, Degilang, diceritain Degilang. Waktu itu saya lihat pengumuman sama ibu saya, kebetulan juga nunggu itu loh, pengumumannya. Ya, terus waktu lihat di layar HP itu, warna hijau, itu langsung, ya langsung perbelukan senang gitu. Siap. Jadi itu sama ibu aja? Gak sama yang lain? Ayah, soalnya baru kerja ya. Oh, siap-siap. Sempat nangis gak, Degilang? Ya, sempat terharu sih. Alhamdulillah. Ada lagi yang mengaku, ada lagi yang mengaku. Biasanya yang lain pada gak mengaku. Tapi sempat dekat-dekat gak, Degilang? Ya, sedikit sih, mas. Soalnya kan ya gak terlalu optimis juga sih sama celurasaan yang bedanya. Gak terlalu berharap itu loh. Benar, benar, benar. Ranking 103, tau-tau keterima hijau. Hanya pasti bangga banget deh ya. Pasti bangga banget deh. Pasti bangga banget deh. Kalah kaget. Kok bisa keterima gitu. Sebelum ngebuka, sudah sempat ngobrol sama teman-teman belum di sekolah? Eh, diterima gak lu? Diterima gak lu? Ya, langsung setelah saya lihat pengumuman itu langsung pada ngecet. Saling ngecet gitu loh. Ini keterima gak kamu lanjut. Keterima gak. Terus ya, itu saling bertukar kabar lah. Siap, siap, siap. Wah, menarik. Berarti di atasnya tuh banyak yang gak keterima juga ya, Degilang ya? Di ranking parahal atas ya? Iya, banyak. Malah, iya sih banyak yang gak keterima. Siap, siap, siap. Ranking satunya keterima kemana, Nah? Ranking satu. Itu ITB. ITB. Kayaknya pertambangan gitu loh. Ranking pertambangan. Siap. Nah, ini menarik. Coach Billy, Coach Billy. Mungkin tanpa panjang lebar, coba kita ulik dari nilainya nih. Karena nanti setelah nilai, pasti ada faktor lain yang insya Allah bisa ngebantu. 103 bisa lolos ke UGM. Alhamdulillah. Silahkan, silahkan. Coach Billy, Coach Budi. Saya dululah, nanti yang nilai biar Coach Budi saja. Kalau saya mau ngomentari, ini rekor kedua. Iya, betul. Rekor kedua. Rekor tertinggi kita adalah 105 rankingnya diterima di... 105? Kedokteran. 105. Nah, ini adik ranking 103 diterima di UGM. Wah, kakak kerennya ya. Itu luar biasa. Jadi, ini menunjukkan salah satu bukti kalau dalam tanda penting, siswa itu menurut konselor, insya Allah aman-aman saja. Karena kejadiannya yang 105 itu juga menurut banget dengan konselornya. Dan ini kelihatannya nanti juga harus diulik. Mesti, ini nggak tahu berapa kali dalam seminggu harus konsultasi nilai supaya dapat jurusan yang tepat. Nah, ini nilai saya bukakan saja. Nanti yang ngasih komentar Coach Budi ya. Saya berbicara Coach Budi, biar ada perbedaan lah masa saya terus. Saya hari ini raja Diko host saja, asisten host. Ini nilainya terus diulik-ulik. Wah, ini beneran inform tuh nih, ikut sebut ini. Belum melihat dulu ini. Masa ditembak ini, Mas Arhani, Mas. Iya. Dikilang. Teringkat 103 dari berapa orang yang lolos untuk ikut SMPTN, Dikilang? Dari 115, Pak. Masya Allah. 115. 115, nipis banget. Iya. Nipis banget, luar biasa. Nah, ini kalau melihat... Eh, sebentar. Punya prestasi lain nggak di luar itu? Cuma sertifikat sih, Pak. Sertifikat ketua organisasi. Organisasi apa itu? PMR. PMR di sekolah ya? Iya. Ketua? Iya. Iya. Oke, luar biasa. Ketua PMR, beringkatnya 103. Dengan nilai yang seperti ini. Ini menarik untuk dilihat karena dalam... Kalau kita melihat jurusannya, jurusan itu kehutanan ini mestinya materi pokok yang... Maaf, maaf, saya ada. Kalau kita perhatikan nilainya dikilang juga sebenarnya... Apa itu? Pantes. Menyebabkan pantes ketika tadi di awal dikilang itu menyampaikan tidak pede diterima atau tidaknya. Karena kalau dilihat nilainya, hampir tidak ada nilai di atas 90. Hampir tidak ada di atas 90. Sementara kalau kita melihat jurusan kehutanan UGM, itu kalau tidak salah, saya agak lupa sedikit datanya. Kalau tidak salah untuk kategorinya termasuk kategori yang juga padat pelamarnya atau banyak peminatnya. Tingkat keketatannya juga tinggi. Nah, sementara kalau melihat materi primer yang dibutuhkan untuk kehutanan ini, ini cenderung ke kimia dan biologi. Kita lihat kimia dan biologinya. Kimia dan biologi. Kimia dan biologi di semester 1, mulai dari semester 1, kimianya dulu. Ini cenderung naik, walaupun di semester 3 ke 4 itu ada penurunan. Ada penurunan 3 poin. Tetapi secara garis besar, kalau kita tarik benang merah, mulai dari semester 1, itu cenderung naik. Cenderung naik. Nah, kemudian untuk biologinya sendiri, ini yang lebih dominan dibandingkan dengan kimia. Lebih dominan dibandingkan dengan kimia. Karena di start di angka 82, terus kemudian di akhir semester tidak pernah turun. Start nantinya di semester 3 ke 4, tapi tidak pernah turun di 89. Ini akhirnya 89. Nah, ini kalau mau dianalisis, akhirnya juga menyebabkan kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu bahwa nilai ini sebenarnya antara iya dan tidak. Menurut yang disampaikan Coach Billy pada saat syuting beberapa waktu yang lalu, kaitannya bahwa SNMPTN ini tidak begitu butuh nilai rapot. Tidak begitu butuh nilai rapot. Nah, maka dari itu, kejelian kita dalam memilih jurusan, ini juga sangat penting kita kaitkan dengan nilai yang dominan. Coba kita bandingkan dengan nilai-nilai bidang studi yang lain. Kalau misalnya kita bandingkan dengan fisikanya. Fisika ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan kimia, selisihnya tidak jauh berbeda. Cuma startnya memang lebih jelek dibandingkan dengan kimia. Terus kemudian kalau dibandingkan, yaudah itu saja, pandangannya paling matematika sama ini. Matematika juga demikian. Bilang pilihan keduanya apa? Atau kehutanan ini bilang itu berapa? Yang pertama, Pak. Cuma kehutanan pilihannya. Oh, cuma satu saja? Ya, yang kedua nggak ada. Oh, yang kedua nggak ada. Ya. Agak ponga ini. Ranking 103, tapi sombongnya dapat. Bukan, menurut saya bukan begitu. Artinya bisa jadi, bisa jadi juga. Ini yang benar yang mana? Tebakannya kos pilih atau tebakan saya? Bisa jadi juga akhirnya bingung memilih pilihan kedua apa? Mana yang benar pilih? Gimana, Pak? Bingung milih pilihan kedua atau memang sengaja? Enggak milih? Atau memang yakin dibitorima di kehutanan? Itu sih. Sebenarnya mau ngasih kehutanan pilihan kedua, nanti takutnya malah nggak. Nggak ada begitu lho. Yaudah, nanti-nanti di pilihan satu lagi. Sebenarnya pilihan satunya kamu statistika. Oh, my God. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget, yaudah. Pilihan pertama. Ya, untung kamu pilihannya di pilihan satunya sudah ditaruh di... Sorry. Apa, kehutannya sudah ditaruh di pilihan pertama. Karena kalau statistika, ya... Apa ya? Kalau dilihat dari statistik nilainya, statistika kan tidak butuh matematika yang tinggi. Sebenarnya ini, kalau dibandingkan dengan biologinya hilang, lebih tinggi biologinya hilang. Itu sih yang menurut saya. Jadi, apa itu? Faktor nilai biologinya juga cukup kuat. Terus kemudian, sertifikat ketua PNM kayaknya cukup membantu, karena ketua organisasi di sekolah juga poinnya cukup tinggi. Kalau saya lebih senang melihat ke kejelian konselor, susah banget untuk melihat bahwa 103 di posisi 115. Jadi, yang terundang 115, kemudian hilang posisinya di rengeng 103. Saya saja secara pribadi, tahun ini nampingi nggak tembus, gagal. Jadi, yang lolos itu 80, dia posisi di 76. Itu coba mencarikan untuk bisa dapat, ya belum rezeki. Tapi ini selamat lah. Jadi, ini tentu kerjasama antara hilang sama masukan, itu sangat baik. Dan istrinya. Sehingga, saya sebenarnya yakin, itu mesti hilang lurut banget, manut banget, tanpa ada istilahnya itu. Keraguan. Keraguan. Kalau boleh ngomong itu bahasa Jawanya, terus aku pasrah, mas pilih nopo, bapak aku kuliah. Itu harus kasih teks lagi, itu serpete-telak. Itu semua skala tambahan dari saya. Menarik ini, kita dapat data baru lagi, biar nanti semua generasi tahun depan juga semangat lagi. 103 atau 115, itu selisihnya cuma 12. Benar. Tapi penasaran, Tegilang, tadi kan statistika tidak jadi dimasukkan, karena sudah konsultasi dengan Mas Wikan, gitu ya, kasarannya ya, bahwa nilai primer untuk statistika tidak masuk. Berarti, maka memilih kehutanan di UPM. Tapi, kenapa tidak ada terlintas, ingin masukkan ke opsi kedua, kehutanan, tapi di universitas lain gitu, Tegilang? Kehutanan, tapi di universitas lain gitu. Jadi, kalau setahu saya, yang bagus kehutanan itu, kehutanan UPM sama IPB. Dan kalau IPB kan, kayak kejauhan gitu kan, yaudah, jadinya di UPM aja gitu. Oh, gitu. Jadi, dari jarak ya, terutama di jarak ya. Ya. Berarti itu ketika... Pendaki Gunung kok takut jauh, gitu. Berarti ketika 8 April, jam 1 siang, itu sebenarnya mindset juga sudah siap-siap. Duhis, ini kalau tidak diterima, saya optimal di UTBK gitu ya, kasarannya ya. Soalnya sebelum pengumuman SNMPTN itu, segalanya sudah belajar, sudah ngebut banget belajar SNMPTN. Siap. Siap. Degilang, reaksi teman-teman, Degilang, terutama yang di ranking-ranking atas, dengar kamu lolos, ranking 103 dari 115, ada yang iri nggak sih sebenarnya? UPM lah. Sepertinya nggak ada sih, Pak, Mas. Siap, siap, siap. Baik-baik semua, Pak. Alhamdulillah. Selamat nih, sebentar lagi masuk ke sini. Anda akan lebih mengenal ikan ini, UPM. Berarti, Coach Bili, Coach Bili, di sini kalau kita analisa, berarti kan tadi ketua PMR sudah centang. Nilai, Alhamdulillah, kimia-biologi cukup mendukung. Hanya saja ranking 4L, 103 tidak terlalu mendukung. Berarti di sini ketua PMR sangat kental, plus pemilihan EPN dan prodiginya nih ya, sepertinya dua itu yang jadi kunci ya. Ya. Mungkin satu lagi yang dibuka, karena dari kakak kelas, SMA 1, SMA 1 ya, kamu bilang. Ya. SMA 1 untuk kehutanan, tahun kemarin ada nggak? Ada, tiga orang. Tapi seluruhnya SPMPTN. Nah, ini, ini, mesti kakak kelas yang tiga orang itu, dalam tanda petik, ada prestasi juga di UPM. Sehingga, maaf kata, ranking agak terabekan, Mas. Jadi, rankingnya agak terabekan. Dan sekali lagi, sertifikat, karena itu PMR juga, mau diomong matching apa nggak, saya rasa juga masih masuk, masih kena. Jadi, kalau ada statement bahwa, sertifikat itu poinnya kecil, kok kita agak ngeragukan. Karena tadi, di beberapa smart generation yang kita ajak untuk diskusi bareng, itu dengan ranking-ranking yang agak, ya, mepet-mepet lah, tapi punya total sertifikat, itu bisa nongkrak lebih. Sekarang coba ngulik Mas Wikan nih, Mas Wikan, ada cerita apa nih, Mas Wikan, dari konsultasi dengan Dek Gilang, tadi statistika, tiba-tiba pindah ke kehutanan. Monggo, monggo Mas Wikan. Gimana Mas? Terima kasih, Jadi, gini, di sini sudah terpengar sama, sudah masuk kembilan SMP. Kembilan, siap. SMP, sampai-sampai, kembilan, kembilan, dan dari setiap panggilan penjara, panggilan penjara, kembilan-panggilan penjara, jadi, setelah ditaburkan, sepertinya kita masukkan informasi, dan gilang penungguan penjara, gitu ya. Nah, jadi gilang itu dari apa, sebetulnya, kalau itu tidak, itu berlumia, itu SMPCN. Tanya dari apa, sebetulnya saya, masalah saya, pertama yang gak itu UGM, saya, kelihatannya, gak berani ambil SMPCN. Kemudian yang kedua, yang itu adalah statistika. Nah, kemudian, setelah kita konses, dan hasilnya, kita sudah tahu, mas, punya posisi sama posisi, tapi tadi, ada nilai yang kita tahu, untuk, bahasa IK. Karena, seharusnya membutuhkan matematika, dan fisika, kemudian, makanya ada di matematika, sama biologi, pada saat itu. Sedangkan, untuk pemilihan, kebutangan sendiri, itu di akhir-akhir, saya sudah mengejut, tiga hari, manjala teman-teman, saya tidak, lagi terdatang ke kita, menyampaikan, saya tidak, berani, untuk mengambil, kemudian, menyampaikan alasannya, kemudian, dimasukkanlah, kebutangan UGM. UGM. Dan, saya bilang, di dalam, nilain itu, sebenarnya membutuhkan suara, tetapi, ada, yang menjadi sarapan, terutamanya, dari segi, ranking, di sekolah, karena, ini, yang sudah begitu, kempet dengan, yang ini, rampir, jadi, kita, belajar, agar, apa-apa, apa-apa lain, bisa, membutuhkan, bisa, 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 ya, mas Dikan, luar biasa sekali, peran konseler, di sini, sangat kental banget nih, Dek Gilang, selain ketua PMR, enggak ada sertifikat lain, Dek, yang dimasukin, Dek? Enggak ada. Enggak ada ketua PMR, adik-adik sekalian, yang rankingnya diperbatasan, tidak perlu berkecil hati, ini adalah bukti nyata, bisa masuk UGM, ranking 103, Masya Allah, UGM itu. Nandu Gilang, kalau boleh tahu, prestasinya PMR SMA 1, apa sih? Ah, benar juga. Kan saya, cuma ketua kan, bukan pesertanya gitu loh Pak. Jadi ya, pas tahunku menjabat itu, pas saya jadi pemurus itu, Alhamdulillah, udah bisa, apa, udah pernah ikut, lomba di tingkat Jawa Tengah, aku, Alhamdulillah, dapat juara umum. Itu kan juga, jadi kunci pembuka juga, organisasi, kemudian, maaf, Anda sebagai ketua, yang meminit, gitu kan, yang mengelola itu, dan faktanya, meskipun Anda bukan yang berlomba, tetapi itu juga, membawa prestasi. Mesti, Tujbilia yakin, itu juga jadi salah satu poin penting, untuk kemudian dinilai, karena beberapa juga, anak-anak paskip, itu kan juga, dilihat juga asal sekolahnya. Paskip mana yang punya karakterkuan, itu kan, biasa ada itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan biasanya seperti itu. Dan ketika kemudian, melampirkan, sertifikat paskip, itu juga membantu, untuk dokrak poinnya, diterima di SMA. Kelihatannya, salah satu juga, yang kebuka lagi, karena jujur ya, kalau mau ngomong ranking, itu selesai memang. Selesai adalah artian, harapan tipis. Makanya benar tadi, hilang, ini bukan bully loh ya, bukan ngerosting, mentang-mentang kamu satu, ngerosting sama wakil, enggak. Ini hanya kita pengen berbagi informasi, yang benar-benar jernih, untuk semua adik kelas, semakin resen, termasuk mungkin, khususnya di SMA Satu Karangannya, bahwa faktanya, ketika kemudian bisa, jeli melihat, kemudian juga, kalau saya ngambil dari Mas Wikan tadi, ada, apa, keistikoman, bahwa, pokoknya saya UGM, mas, mereka UGM enggak lah. Itu juga menjadi sesuatu yang, dorongan energi tersendiri, lewat doa, mungkin bilang juga, dorong itu, orang tua juga mendukung itu, dan seterusnya. Semesta mendukung lah, setakung, jadi dapat semuanya. Jadi ini sinerginya menarik, sekali lagi menarik. Dapat, dapat hal yang beda lah, dapat hal yang beda. Dek Wikan, eh, Dek Wikan kan, Dek Gilang. Ketika disampaikan oleh Mas Wikan, statistika enggak masuk, dan Dek Gilang harus mencari opsi lain, itu gimana rasanya, Dek Gilang? Merimo, atau sempat, ah, masa sih, bisa statistik, gitu, Dek Gilang? ya, ya, ya itu, ya itu yang, ya perasaan, ah, masa sih, masa, nggak terima, atau statistika, gitu. Terus, lambat-laun, kayaknya dari nilai ku, kayaknya memang beneran, nggak bisa, gitu loh. Terus, yaudah, nyari opsi yang lain, terus ketemu, jadi kehutanan itu pure dari Dek Gilang dulu, baru bawa ke Mas Wikan, Mas Wikan, ini kalau kehutanan gimana gitu ya, kasarnya ya? Nah, dari sana Mas Wikan jemput bola, dan ngeliat, cocok gitu ya Mas Wikan ya? Iya. Orang tua support semuanya, Dek Gilang, maksudnya pilihan statistika, kehutanan itu support semua ya? Iya, support. Nah, anak keberapa Gilang? Anak ke dua. Kakak? Kakak? Ini udah lulus, baru aja. Dari? Dari, abis ngambil magister di Unhan. Unhan itu? Generalitas Pertahanan. Oh. Ini Unhan ada kerjasama sama Erlangga, katanya mau buka julusan kedokteran sama parmasi kemarin, kalau saya nggak salah. Keren, 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 keren. Siap, siap. Dek Gilang, sekarang coba tunggu Dek Gilang, ini kan tadi, wah luar biasa banget, tadi Dek Gilang sendiri juga nggak percaya, kasarannya ya. Kira-kira, Dek, kita kalau mau nyampaikan tips and trick ke teman-teman semua yang maupun, tips and trick supaya memperbesar peluang, terutama kalau ranking Anda di perbatasan, nah itu. Dek Gilang, gimana Dek Gilang? Kalau tips and trick tersendiri sih, nggak ada, Mas, tapi yang poin penting itu komunikasi terus sama kakak konselor di primagama gitu, itu crucial banget. Terus juga menyagari nilai rapat sendiri itu juga penting. Jadi, saya malah nggak terlalu memperhatikan thinking saya di ranking parahal itu nggak terlalu memperhatikan, saya cuma memperhatikan nilai rapat saya. Sama kalau ada sertikat apapun itu, dimasukkan saja, mungkin bisa membantu. Oke. Dek Gilang, mau jadi ketua PNR itu keinginan sendiri apa? Didorong ke teman-teman? Udah lu aja, lu aja. Didorong sih, nggak ada yang mau. Tapi alhamdulillah malah itu jadi bapak berkah ya, Dek Gilang ya. Tapi setelah ini jadi rebutan itu ya. Ya, benar, 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 benar. Dek Gilang, mau nanya dong Dek Gilang, ini karena cuma sendirian, jadi nanya-nya banyak, nggak apa-apa ya. Dek Gilang, di sekolah juga konsultasi ke BP nggak? Nggak. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak? Dan lebih percaya ke konsuler di Prima Agama? Ya, soalnya kan, kembali lagi ke titik awal juga, saya nggak terlalu ngajar SNMPTN, kan? Ya, terus juga, ya, apa? Karena itu, nggak terlalu main ke BK selalu gitu, nggak sering main ke BK juga. Oh, oke, 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 siap, 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 siap. Iya sih, dulu juga kayaknya kalau laki-laki, kalau ke BK kok kayaknya nggak ke BK, ya itu. dianggap mana bermasalah walau nantang ke BK. dulu kayaknya stick panik dulu kalau laki-laki ke BK, kan lalu-laki ke BK masih nggak apa-apa. Mas Fikan, ada cerita unik lagi nggak? Mas Fikan, tentang Dek Gilang? Ya, awalnya kita juga sudah menginstanskan di Ilan untuk bisa di-fokus lagi ya, karena memang selama di-fokus juga waktunya berarti dengan organisasi sehingga ya mungkin efeknya baru terangkan. Tapi kita harus juga berarti kita diberalik waktunya ke organisasi itu memang peyajar punya yang tambahan. Itu menjadi kunci kemarin kita untuk untuk memutuskan ke dalam BK. Nah, kemudian jadi lain-lain itu tanda wajat tegak banget untuk statistika itu. Tapi ini satu terakhir sarankan untuk stick aja dan bingung aja saja. Waduh, hati-hati. Hati-hati. Kalau di-fokus ke stick-nya atau di-fokus statistiknya untuk bisa masuk di-fokus di-fokus untuk yang SBRDM memang kita terlepas terlepas dalam srb-fokus terlepas dengan cara rapat dan dari itu kita lebih menyerangkan ke arah yang selain apa namanya buat statistika itu. bisa dulu kita salatkan ke agro-tech atau di-fokus karena nilainya di-fokus karena model setelah dia datang ada inspirasi masuk ke perubahan UGM bisa di-fokus di-fokus mas Mas Wikan berarti ketika dengar D. Gilang keterima di UGM kehutanan nih jujur Mas Wikan lebih kaget karena nggak percaya atau seneng karena sudah yakin bisa keterima Mas Wikan awalnya dari awal memang saya sudah manti-manti dan keputusan untuk mengambil keuntangan UGM akhir-akhir juga jadi kaget pertama dia menutuskan keuntangan UGM kemudian setelah dihubungkan yang kaget tapi seneng juga ini B. Gilang bakal ambil atau gimana D. Gilang siap nggak nggak nyoba stis nggak sebenarnya udah nangyata tapi mikirin sekolah juga nanti kasihan sekolah kasihan Cakap Cakap D. Gilang selain ayah dan ibu kalau mau ngasih terima kasih ke satu orang doang ke siapa D. Gilang atas ini masa ke UGM Mas Wikan sebagai berterima kasih terus teman-teman juga saya mau berterima kasih juga soalnya juga apa juga mendukung saya juga siap Coach Budi Coach Budi ada yang mau ditambahin nggak Coach Budi Coach Budi silahkan enggak Coach Budi cukup lah saya dari Coach Budi juga cukup cukup lah cukup cukup dan ranking 103 dua-duanya keterima di SNA PTN di PTN yang bagus dan di jurusan yang bagus juga jadi tidak perlu berkecil hati ketika ranking paralelnya rendah tapi usahakan ranking paralel tinggi pastinya dan kalau sudah terlanjur ranking paralel rendah maka pilihlah jurusan dan PTN yang kira-kira adik memiliki peluang yang tinggi caranya bagaimana perlu harus konsultasi kepada orang yang mempunyai data-data banyak sehingga bisa mengarahkan ke PTN dan Prodi yang paling optimal peluangnya dan disini Alhamdulillah Mas Wikan luar biasa banget Mas Wikan jempol 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 dan dan tadi dari Dekilang juga sudah bukti nyata lagi bahwa sertifikat itu menjadi sangat kunci juga sertifikat dan kakak pas dua itu menjadi sangat kunci sekali ketua PMR itu sangat luar biasa dan tadi sudah berhasil mengulik ternyata juga PMR-nya sangat berprestasi di SMA adik jadi adik sekalian jangan hanya belajar tapi kejarlah olimpiade kejarlah sertifikat non-akademik kejarlah apapun itu yang bisa menambah sertifikat untuk meningkatkan peluang adik-adik di SNABDN 2021 dan mendatang baik adik-adik terima kasih banyak atas atensinya jangan lupa share subscribe dan like video ini untuk terus dapatkan perkembangan terbaru di dunia pendidikan serta tips and trick untuk meningkatkan peluang di apapun yang adik-adik inginkan di dunia pendidikan dari kami sekian saja terima kasih Mas Wikan Coach Pili Coach Pudi semoga sehat dan sukses selalu ya adik-adik terima kasih adik-adik sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih